Hai bunda, Assalamualaikum semua Kali ini Umi mau berbagi resep kue pukis super lembut dan menul anti gagal Rasanya bikin nagi, gak bisa berhenti makan loh bunda Resep ini cocok banget untuk ide jualan, untuk isian snack box Mau tau apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Umi Terima kasih Langkah pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram gula pasir 2 butir telur Kemudian ini di mixer ya, menggunakan kecepatan rendah saja, gak apa-apa Sampai si telur dan gulanya ini larut dan agak mengembang seperti ini ya Tidak perlu nunggu sampai putih kental Nah kalau sudah seperti ini, ini boleh matikan mixernya terlebih dahulu Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 500 gram 50 gram susu bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok makan ragi instan 660 ml santan Kemudian ini boleh di mixer lagi ya Jangan lupa di aduk-aduk dulu agar tidak ada tepung yang berterbangan Kemudian ini di mixer ya, sampai tercampur rata Jangan lupa di bagian pinggirnya ini disisir ya bunda Agar tidak ada tepung yang ketinggalan Nah kira-kira seperti ini nanti hasilnya ya bunda Kalau dirasa sudah tercampur semua tepungnya Ini boleh dimatikan dulu mixernya Kemudian disisikan Nah ini Umi aduk-aduk lagi Memastikan di bagian bawah tidak ada tepung lagi yang mengendap ya Kemudian bahan berikutnya Ini ada 200 gram margarin Yang sebelumnya sudah dilelehkan Kemudian ini di aduk-aduk aja Menggunakan spatula Kalau mau di mixer juga tidak apa-apa ya bunda Nah kalau dirasa sudah tercampur seperti ini Ini boleh dituang aja semuanya Sisa margarinnya ya bunda Di aduk-aduk sampai si margarinnya benar-benar tercampur Jangan lupa tambahkan vanili cair atau perasa vanila ya bunda Nah kalau sudah tercampur rata Ini boleh ditutup menggunakan plastik web Atau kain atau serbet gitu ya bunda Ini kemudian didiamkan di suhu ruang ya Selama kurang lebih 1 jam Tergantung suhu ruang kita panasnya seperti apa Nah ini kira-kira sudah 1 jam Ini sudah mengembang Kemudian ini di aduk-aduk sampai kembali ke adonan seperti semula ya bunda Nah di tahap ini sudah jangan lupa panaskan cetakan ya Sambil terus di aduk-aduk Nah kalau sudah dirasa cetakannya ini panas Ini boleh dioles dulu menggunakan margarin atau mentega Karena disini Umi tidak menggunakan cetakan yang pakai teflon Jadi sama Umi dioles dulu ya Kalau bunda-bundanya pakai yang teflon Kalau nggak mau dioles juga nggak apa-apa Kemudian ini dituang aja Jangan terlalu penuh ya bun Seperti ini kira-kira Nah disini adonan yang tadi sama Umi dibagi menjadi 2 bagian ya Untuk satu bagian sama Umi dijadikan pukis original Terus yang satunya sama Umi itu ditambah perasa red velvet Tapi disesuaikan sama selera masing-masing ya bun Kalau mau diganti perasa pandan atau coklat juga boleh Nah kemudian ini boleh ditutup Dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil Kemudian ditunggu sampai benar-benar mateng ya Jangan menggunakan api besar agar bagian bawahnya tidak gosong Nah kalau dirasa sudah mateng ini boleh diangkat semuanya Nanti hasilnya seperti ini ya bunda Ini sama sekali tidak kempes Dan bagian bawahnya tidak gosong ya bunda Dan jangan khawatir ini tidak keras Ini walaupun sudah dingin tetap lembut Lanjut ini untuk yang rasa red velvet ya bun Untuk caranya sama Seperti yang pertama Ini tinggal dituang aja Kenapa di sisi kanan dan sisi kirinya ini Umi gak tuang Karena takutnya nanti matengnya gak merata ya Nah ini dia sudah mateng Ini boleh diangkat ya Ini warnanya cantik banget Dan rasanya juga enak banget bunda Nah ini kemudian lakukan sampai selesai ya Nah kalau sudah dingin Ini tinggal dikemas seperti ini bunda Nah kira-kira nanti hasilnya seperti ini Nah disini sama Umi tidak pakai topping sama sekali ya bun Kalau mau ditambah topping meses, keju Bisa disesuaikan sama selera masing-masing Tapi kalau Umi sih lebih suka yang polosan seperti ini bunda Polosan seperti ini rasanya sudah mantul Sudah nendang di mulut gitu bunda Apalagi ditambah topping Kalau selera bunda-bunda suka yang coklat Monggo ya ditambah gak apa-apa Terima kasih sudah menonton video Umi sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Yang menggunakan resep ini untuk ide jualan Umi doakan semoga laris manis ya Berkah Amin Sampai jumpa di resep-resep dapur Umi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye